Ini karena memang lawannya yang meningkat dari negara-negara lain yang memang pembinaannya bagus atau karena memang pemburu tanggis kita sendiri yang justru menurun? Ya, kita kan boleh dibilang stok yang kita punya kan itu-itu aja ya. Kita 8 tahun kan di Tunggal Putra, hanya bertumpah pada nama Jojo Ginting aja. Iya kan? Tapi di Tunggal Putra kemarin tetap masih Jojo Ginting. Kemudian di Tunggal Putra, Pajarian itu sudah dari 2014 mereka main. 10 tahun. Artinya gaya main mereka itu betul-betul sudah dihafal oleh orang-orang. Di Tunggal Putri kita juga punya Jumaha Grego. Artinya Grego ini kan bertarung sendirian karena di bawah dia kan kejauhan. Di Tunggal Putri juga kita lihat bagaimana situasinya berbeda. Apri Fadia ini masih belum mau menemukan kematangan yang maksimal yang diharapkan mampu mengulang seperti yang terjadi di Tokyo di 2021 saat Apri bersama Grease. Dan di ganda campuran lebih berat lagi. Karena sejak era Owe Butet terakhir, yang mereka dapat emas di Olimpik Rio 2016, kita belum dapat lagi nih pasangan muda ganda campuran yang mendekati prestasi mereka. Bahkan ketika di Pelabnas pun dilakukan rotasi secara RIP dari ganda putra ke ganda campuran, bukan tidak serta-merta itu bisa langsung mengubah simsalabim mereka menjadi pasangan yang nomor satu dunia. Kan faktanya tidak demikian gitu loh. Dan harus diakui regenerasi di Pelabnas ini memang sedikit tersendat. Saya katakan gitu. Karena memang di bawah Jujok Ginding kita nggak punya pemain-pemain yang katakan dibandingkan misalnya Thailand punya Bun Laput, India punya Laksia Sen, kemudian China punya Li Sipeng, Jepang punya Kodai Naroka. Itu adalah pemain-pemain kelahiran tahun 2001.